Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan ini General Medicine di Kederaan University. Nah, kali ini kita bebas. Kami tim pribadi mohon maaf karena sebelumnya terjadi kendala. Nah, kita yang sudah sebelumnya nih, Kak. Bisa nggak sih, Kak, minta tolong diulang untuk unggulan dari setiap masing-masing pemirsa bang? Mungkin dari, Kak, bisa dikaparkan? Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dian, atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Putrar Diansyah. Saya sekarang mahasiswa S1 di jurusan Kompleks Roket and Space Science di Samara University. Oke, sebelumnya di sini saya menggantikan Ketua Samara yang sebelumnya, yang saat ini ada urusan di Indonesia. Oleh karena itu, program kerja yang akan dilakukan oleh Samara sendiri untuk tahun ini adalah, Pertama, lebih mengarah kepada bidang sosial. Di sini, seperti halnya, momen penting yang akan kita hadapi sebentar lagi, yaitu Ramadan. Dan kami berencana akan berbagi ke salah satu masjid di Samara. Kedua, guna meningkatkan produktivitas mahasiswa-mahasiswi Indonesia di kota Samara. Kami berencana untuk meningkatkan minat pada mahasiswa-mahasiswi sendiri seperti menulis, berpuisi, atau mungkin ada yang hobi memasak dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, ketiga, lebih kepada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kota Samara sendiri. Mengingat kota Samara merupakan kota teknik lebih ke penerbangan dan antariksa di Rusia. Seperti itu, kurang lebihnya. Terima kasih. Boleh kembali ke moderator, Dian. Terima kasih. 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 Halo Assalamualaikum semuanya Mohon maaf atas kekurangan teknis ini memang Didi tadi gak bisa gabung lagi kayaknya Jadi saya gantiin sekarang yang jadi moderator Sebelumnya apakah teman-teman mendengar? Iya halo terdengar suaranya Iya terima kasih Ini yang lainnya pada kemana ya? Oh iya ini tinggal Karani sama Kak Ilhan doang Kita berada ketiga doang Yang lainnya pada keluar Yaudah nih gak apa-apa Untuk sementara ini kita bertiga dulu aja ya Karani dari Samara Ya kalau gak salah ya Dari mana Kak Rani? Dari Forones Oke Kalau Kak Ilham dari Dari Samara atau Dari Samara iya bener Iya oke Tadi kan Kak Ilham udah memparkan Apa ya Tentang program-programnya ya Singkatnya Kemudian sekarang mungkin saya persilahkan untuk Kak Rani Untuk memaparkan Atau tadi sudah? Sebelumnya tadi sudah tapi Tidak apa-apa di Ulang lagi Iya Oke Kalau dari Foronesnya sendiri Sebenarnya Kita gak Kita tidak ada program Unggulan Karena Prokur kita itu lebih Mengarah ke Kekeluargaan Mungkin Contohnya Program Program yang kita adakan Secara Misalnya Spontanitas ya Itu Sembaru kemarin Kita merayakan tahun baru Bersama-sama Terus Habis itu Misalnya Dari kampus Ada Event Seperti International Day Gitu Kita Ikut berpartisipasi Dengan tujuan Mempromosikan Indonesia Lalu Mungkin Kita juga Berpartisipasi Dalam program kerja Permira Yang Permira adakan Udah sih Hanya itu aja Selebihnya Mungkin kita lebih ke Kumpul-kumpul Saling sharing aja Ya Itu menarik sekali kan Karena Kalau kita lihat dari jumlah Permira Foronesnya sendiri kan Gak terlalu besar ya Berapa sih Jumlah Dari Di Forones itu Kita ada 12 12 mahasiswa Indonesia 12 ya Itu 12 kan Masih kecil nih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Cara ke arahan ini Bisa mendorong Anak-anak Mempermira Di Forones ini Untuk Berpart Aktif Untuk membantu Permira Forones Seperti itu Mungkin Atau ada motivasi Atau Gimana Mudah saja Menarik mereka Menurut aku sih Mudah aja Karena Menurut aku Mudah aja Karena Mereka juga Gak semuanya Pasif Ada beberapa yang aktif Yang Mau mendukung Program-program kerja Dari Forones Terus Program-program kerja Dari Permira juga Mereka Juga mau aktif Berpartisipasi Halo Ya Oh Nyabung ya Oke Ini juga Sudah masuk Kak Koko Yang dari Rostov Halo Kak Koko Tadi Mohon maaf Tadi Sempat Memaparkan Belum Di yang Kedua ini Program kerja Iya Ya singkatnya aja Gak apa-apa Yang paling Kak Koko Semangat dalam Melakukannya Yang paling Diunggulkan Sebenarnya Dari Permira Rostov Sendiri itu Banyak sih Yang diunggulkan Cuman Kembali lagi Kita Memfokuskan Untuk internal Untuk mahasiswa Indonesianya Di Rostov Dulu Jadi Biar Ikatan Antara Teman-teman Semua Itu Terjalin Sangat kuat Kita fokuskan Untuk Program Internal Gitu Kami beri contoh Itu Seperti Perayaan Tahun baru Bersama Men's and Women's Day Terus Program kerja Yang bakal Kita lakukan Sebenarnya Perencanaannya Ini Kalau misalnya Isu Corona Ini selesai Itu Buka puasa Bersama Dan juga Yang terakhir Untuk internal Sendiri itu Pemilihan Ketua baru Seperti itu Jadi itu Program Internal Terakhir kita Yang Isinya itu Tentang memaparan Dan evaluasi Laporan Hasil kerja kita Selama satu Periode Dan juga Tentunya Pemilihan Ketua baru Dan setelah itu Pengasahan Periode Kepemimpinan Yang baru Itu Dan dari Program-program Internal Itu juga Kita selipkan Seperti program Eksternal juga Jadi kita Tidak lupa Seperti Bakti Sosial Terus Keikut Sertaan Teman-teman Dalam Event-event Internasional Dalam Memperkenalkan Kebudayaan Indonesia Tentunya Dan juga Pastinya Itu Ikut Berperan aktif Dalam Program-program Kerja Yang dilaksanakan Oleh Permira Pusat Itu sendiri Sekian Dari Rostov Oke Makasih Kak Koko Tadi Menarik sekali Yang apa namanya Ada Men's Day Women's Day Seperti itu Kan kemarin Kita baru aja Men's Day ya Yang udah Lewat ini Women's Day Yang paling dekat ya Oh iya Itu gimana Kemarin Pelaksananya Pelaksanaan Jadi Sebenarnya Itu hari yang berbeda Men's Day Women's Day Itu Cuman Gimana caranya Teman-teman ini Bisa merasakan Dan juga Bisa Merasa Terhargai Gitu Dari Kegiatan yang Dilakukan oleh Kepengurusan Permira Rostov sendiri Jadi Kegiatan Adakan Kumpul Seperti itu Perayaannya Kita buat Sebenarnya Dari tujuan itu Semua Itu Apa sih Yang dibutuhkan oleh teman-teman Kayak gitu Dan itu yang kita berikan Karena kebutuhan Teman Kebutuhan kita Sebagai manusia Itu Bukan hanya Sandang Papan Tapi Kebutuhan Sosial Karena kita Karena kita Sebagai mahasiswa Yang tinggal di luar negeri Yang kuliah di luar negeri Tentunya butuh Saudara Butuh teman Yang seperjuangan Yang bisa membantu Yang bisa kita sharing Diskusi Membantu kita Gitu Yang bisa Kita anggap Keluarga Gitu Jadi Efektif Ya juga Kita adakan game Kembali lagi Untuk Mempererat Ikatan Kekeluargaan Antara mahasiswa Yang ada di Rostov ini Jadi Yang Di luar Semakin Mendekat Yang mendekat Semakin merapat Itu dari saya Ya Itu betul sekali Mas Koko Karena kan kita Di luar negeri Butuh Apa ya Support Batin Seperti itu ya Jadi Itu Emang Termasuk kebutuhan primer lah Nah itu gimana sih Ngakalinya Jadi gimana Biar Permiraan Anak-anak-permiraan Rostov ini bisa Saling mendukung Apakah Kak Koko Kayak Menciptakan tadi Apa tadi Family Day Seperti itu Biar mereka Komunikasi Iya benar Pertama Yaitu Kita bentuk Suatu kondisi Dimana Teman-teman itu Dipaksa Untuk Berkomunikasi Di antara Mahasiswa Di antara Teman-teman Mahasiswa Itu sendiri Dan juga Komunikasi Itu Berefek Efektif Buat teman-teman Yang kedua Juga Setidaknya Minimal Satu Minggu Sekali Satu Minggu Sekali Itu Dari Teman-teman Terutama Dari Koordinator Dan Saya personal Sendiri Itu Pasti Menanya Soal Keadaan Masing-masing Jadi Permira Permira Perwakilan Bukan hanya Tentang Organisasi Dan program Dan program Kerja Tetapi Kita Sharing Dan juga Kita Ceritakan Kita Sharing Bagaimana Keadaannya Bagaimana Keadaan Masing-masing Jadi Kembali Lagi Kalau Misalnya Dari Situ Bukan Hanya Dari Program Kerja Saja Terjalin Tapi Dari Chit-chat Terus Menanya Kabar Terus Diskusi Singkat Yang Itu Membuat Teman-teman Itu Saling Percaya Dan Juga Rasa Tanggung Jawab Itu Terbangun Karena Rasa Saling Percaya Antara Anggota Itu Oke Siap Terima kasih Mas Koko Sangat Menginspirasi Ini kita Sudah masuk Lagi Dengan Kak Sandi Kak Sandi Dari Arhangels Bisa Di Perlihatkan Sosok Kak Sandi Siap Kak Sandi Tadi Belum sempat Memaparkan Halo Gimana Gak dengar Suaranya Belum 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 Masuk Belum Masuk Atau Yang lain Juga Dengar Suara Sekarun Gue Masuk Kak Koko Dengar Suaranya Kas Sandi Enggak Ada Dengar Suara Ada Ada Kecil Sekali Oh, ada Dilanjutkan aja Oke Perkenalkan, nama saya Senisa Putra Ketua premira perwakilan di Kota Rahangel, sesuatu kota paling utara Di lingkar artik Sekarang lagi semester 2 Master dalam studi European Studies, Regional Studies Fokusnya ke studi artik Dan artik dan Skandinavia Di sini, mahasiswa di sini sangat Tidak banyak seperti Kota-kota yang lain, kita hanya ada 4 orang Tadi dari 1 ada S1 2 orang S2 Dan 1 lagi ada S3 di sini Jadi hanya 4 orang, sebenarnya ada 5 tapi Mereka 1 ada di Indonesia Program-program kita Yang pertama adalah Kita ada 3 program yang selalu berjalan Yang pertama itu ada diskusi Mengenai isu-isu domestik Indonesia Dan isu-isu nasionalnya Rusia Dan hubungan antara isu Indonesia dan Rusia Itu yang pertama Yang kedua Kita ada program yang sering itu adalah gathering Karena kita sangat sedikit Orangnya jadi tidak mudah dan sangat fleksibel Untuk gathering satu sama lain Biasanya yang kita ini adalah masak Dan kedua Yang selanjutnya Yang ketiga adalah Kita sering ikut untuk partisipasi Kegiatan internasional Festival Di berbagai kegiatan Di kampus dan non-kampus Untuk mempromosikan kegiatan Dan budaya di Indonesia Itu Yang dari kita Oke Sudah ya Kak ya Saya cuma dengar Kalimat-kalimat akhirnya aja Tapi gak apa-apa Terima kasih Terima kasih Ini apa saya dong disini Halo Iya Kak Sandi kayaknya terputus ya Jadi kita langsung aja Oh udah masuk lagi Lihat apa deh Tadi aku udah Udah Gimana Tadi udah Ya Silahkan lanjut Siap Iya gak apa Iya Kak Jadi kan Arhangels ini kan termasuk sedikit ya Mas siswanya Ada berapa sih Di Arhangels saat ini Hanya ada 4 orang Ah 4 orang Siap Sebenarnya ada Dan keempat-empatnya ini Aktif semua ya Dalam pastinya Aktif dalam Membantu Kegiatan Termira Arhangels ini Oh iya Kita selalu banyak aktif banget Di berbagai kegiatan Makanya disini Semuanya memiliki Baju tradisional Mulai dari Jawa Palembang Dan Ambon Dan satu lagi Aceh Begitu Jadi Kita selalu aktif Dalam memperkenalkan Terutama tentang budaya Indonesia Termasuk masakan Kita sering banget Masa-masa untuk festival Mungkin Kalau dari aktif Gampang ya Karena kan sedikit Gampang dikoordinir Tapi apakah ada Kendala dalam Mungkin Mengadakan event gitu Apa kekurangan orangnya Atau gimana Apakah ada kendalanya Kendalanya begini Kita tidak ada Event yang besar Mandiri Secara mandiri Tidak ada Tapi kita selalu gabung Dengan event-event Internasional Jadi kita buka stage Dimana disana Ada tentang Indonesia Biasanya Masalah dana Kita biasanya Meminta kepada kampus Dan disubsidi oleh kampus Jadi untuk Kendala Sejauhnya sih Tidak ada Itu pun Kita karena program kita Kita sesuaikan Dengan jumlah orang Yang disini Gitu Oke Terima kasih Gak penjelasannya tadi Kemudian Pertanyaan saya lagi Ini Yang menggitik pikiran saya Apa sih Ini saya pertanyaan yang umum ya Untuk Di Rostok Kemudian di Samara Di Arahangels Dan di Yang lainnya Itu Jurusan Yang sering diambil Di kota-kota KK ini Apa? Misalkan dari Arahangels dulu ya Di Arahangels ini Jurusan yang paling Diminat Yang paling banyak Yang dari Indonesia ya Itu apakah Oke Sebenarnya dari awal Sampai sekarang Mahasiswa di Indonesia itu Tidak lebih dari 20 orang Sampai Dari awal Sampai saat ini Jadi sangat sedikit Yang paling banyak Sebenarnya Tentang Apa Engineering Environmental Di sini Yang related Kepada arti Nah Dan kedua Jadi kampus ini Karena kampus federal Salah Dan yang kedua Adalah studi arti Karena Di Indonesia Hanya di sini Orang-orang yang kuliah Studi arti Cuma ada di Di Kampus Di Arhangels ini Begitu Kebanyakan Dan yang Betul Dan tambahan Untuk informasi Salah satunya Yang juga ada Tentang kedokteran Karena Kenapa banyak Jadi favorit Di sini Untuk yang S3 Kedokteran Stipendinya Lumayan besar Beda dengan tempat lain Untuk S3-nya Saat ini Stipendi Untuk Kedokteran Dan medical Itu 18.000 Berapa Nominal Saya tadi Agak Los Berapa Nominal Untuk Untuk S3 18.000 Oh Itu banyak Kali Kalau bagi Makanya Banyak yang Mau ngambil Itu Berarti Kebanyakan Yang ngambilnya Arti karena Mungkin Posisi saya Juga atas Juga ya Arhangels Biografisnya Betul Iya Terus Sekarang Saya mau Nanya Ke Voronis Iya Voronis Ya Ke Karani Di Voronis Mahasiswa Indonesia Ini kebanyakan Yang bilangnya jurusan apa Kalau Sejauh ini Karena Aku juga Baru Tahun pertama Di sini Eh Ya ini Perfikurs Bervariasi sih Tapi untuk Jumlah mahasiswa Paling banyak Di sini Jurusannya itu Hubungan Internasional Selainya itu Salah satu Ada di Kedokteran Terus Kedua Ada di Teknik Teknik Industri Yang ketiganya Itu IT Lalu Yang keempat Itu Jurnalistik Terus Geologi Dan Matematika Terapan Dan Yang aku Tahu Dari Sebelum-sebelumnya Di Di Voronis Ini Yang paling Terkenalnya itu Adalah Untuk Kuliah Persiapan Bahasanya Dan Yang aku Dengar Kuliah Persiapan Bahasa Di Terkenal Sangat Bagus Nomor Mungkin Sangat Terkenal Di Seluruh Rusia Terkenal Bagusnya Terus Setelah Itu Varone State University Oke Bisa jadi Bahan Untuk Anak Yang mau Potfak Bisa Jadi Rekomendasi Iya Bisa Juga Terus Setelah Itu Mungkin Itu Aja Sih Iya Kakak Juga Pun Hubungan Internasional Juga Ya Iya Sama Saya Juga Tapi Kalau Di Kazan Saya Kan Di Kazan Mewakili Tadi Bung Hatomi Karena Dia Sudah Left Kalau Di Kazan Kebanyakan Ya Oil and Gas Oil and Gas Dan Ekonomi Kebanyakan Tapi Ya High Nya Pun Masih Dikit Kalau Di Rostov Gimana Kak Kereka Tapi Ya Ya Kalau Di Rostov Sebenarnya Kalau Bicara Data Itu Sebagian Besar Perkereta Apian Gitu Hampir Lebih Dari 50% Cuman Bukan Berarti Itu Yang Paling Diminati Oke Bisa Dibilang Begitu Cuman Itu Kan Dari Program Biasiswa Daerah Kalimanan Limur Yang Memperharuskan Teman-teman Untuk Kuliah Perkereta Apian Dan Baliknya Memang Untuk Mengabdi Cuman Ya Sejauh Ini Memang Dari Rostov Sendiri Terbagi Menjadi Beberapa Unif Salah Satunya Yaitu Yargup Sendiri Kemudian Ada DGTU Ada Yuku Dan Kalau Misalnya Dibilang Diminati Bukan Jurusannya Lebih Tepatnya Lebih Tepatnya Itu Kalau Untuk Di Rostov Kemungkinan Diterimanya Untuk Mahasiswa Indonesia Itu Lebih Besar Gitu Dari Ya Bisa Dibandingkan Dengan Teman-teman Yang Lain Mungkin Untuk Di Negara Negara Besar Negara Kota Besar Di Rusia Yang Lain Gitu Dan Apakah Ada Kuota Khusus Kenapa Untuk Indonesia Apakah Ada Kuota Khusus Untuk Indonesia Kok Bisa Diterima Lebih Banyak Gitu Atau Sudah Ada Kerjasama Ya Sebenarnya Track Rekordnya Untuk Orang Indonesia Ini Di Rostov Sendiri Itu Bagus Dari Teman-teman Contohnya Beberapa Tahun Yang Lalu Juga Teman-teman Senior Kita Itu Lulus Dengan Predikat Diploma Kerasni Diplom Yaitu Penghargaan Ya Penghargaan Tertinggi Untuk Teman-teman Yang Nilainya Bagus Melurus Dengan Nilai Terbaik Di Rusia Itu Sebuah Pencapaian Luar Biasa Bisa Dilihat Dari Situ Mungkin Untuk Penerimaan Teman-teman Dari Rostov Untuk Ke Rostov Itu Sangat Banyak Khususnya Untuk Teman-teman Indonesia Yang Mau Kuliah Di Rostov Sendiri Seperti Itu Dan Juga Ya Salah Satunya Kemungkinan Diterima Lebih Besar Dan Yang Kedua Itu Disini Murah Jadi Untuk Teman-teman Untuk Teman-teman Disini Itu Tinggal Di Apartemen Yang Fasilitasnya Bagus Ada Dapur Ada Kamar Mandi Dan Ruang Yang Besar Dengan Membayar Dengan Harga Yang Murah Fasilitas Tempat Tinggal Yang Bagus Dengan Harga Yang Murah Jadi Bayangkan Untuk Apartemen Ya Model Asrama Dengan Apartemen Itu Aja Teman-teman Hanya Cuman Bayar 1.700 Kalau Misalnya Di Rupiahkan Sekitar Ya Berapa 600 700 Ya Bisa 600 700 Untuk Sebulannya Untuk Bayar Tempat Tinggal Yang Fasilitasnya Bagus Dan Mendukung Untuk Belajar Sebentar Itu 1.700 Itu Asrama Atau Apartemen Sendiri Sebenarnya Itu Asrama Ini Salah Satu Unit Di Rostov Yaitu Namanya Uful Termasuk Dalam 30 Unif Terbaik Di Rusia Itu Model Asrama Yang Dibuat Ruangannya Seperti Apartemen Oke Oke Mungkin Memang Banyak Tapi Ini Salah Satunya Ada Di Rostov Jadi Notabene Ada Yang Bibilang Di Rusia Asrama Di Unif Rusia Tua Bangunan Tua Jadi Teman-teman Yang Pengen Daftar Di Rusia Bisa Dipertimbangkan Tempat Tinggal Yang Bagus Kayak Tadi Yang Disebutin Mas Koko Itu Murah Benar-benar Bisa jadi Referencing Kalau Kailham Di Samara Bagaimana Samara Kan Gak Jauh Dari Kazan Di Samara Apakah Samara Samara Sengara Sengara Halo Suaranya jelas ya Oh iya Ini Kalau Pertanyaan Tadi Jurusannya Jurusannya Untuk Di Samara Sebenarnya Samara sendiri kan terkenal dengan kota tekniknya Teknik penerbangan, antariksa Ada oil juga disini, oil dan gas Sebagian besar mahasiswa-mahasiswi disini mengambilnya ke teknik Ada teknik seperti saya tadi Teknik antariksa Ada teman yang teknik penerbangan Ada teman lagi yang teknik perkereta apian Ada yang gas Jadi sebagian besar disini untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengambil jurusan teknik Seperti itu Untuk tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di Samara Tergolong murah Untuk asramanya bisa berkisar Kalau di asrama aku sendiri Sekitar 200 ribuan Itu per Per bulannya Sedangkan disini Membayar asrama itu sekitar per 6 bulan Seperti itu Ada juga asrama yang bisa dibilang agak mahal sedikit Itu sekitar 500-600 ribuan Itu sudah menyediakan kamar mandi di dalam kamarnya sekalian Kalau kayak di asram aku kamar mandinya agak terpisah seperti itu Selanjutnya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di Samara Semuanya murah tergolong murah Kecuali kayak misalnya Daging-daging sama Daging-daging itu juga murah Sayur Sayur Kecuali sayur Kecuali sayur Karena disini Sangat jarang kalau misalnya menemukan Pasar-pasar yang tradisional gitu Jadi agak Kalau sayur agak mahal Tapi kalau yang lainnya termasuk murah Di Samara sendiri bisa dibilang kayak Semarangnya Indonesia Begitulah harganya kurang lebih Seperti itu Terima kasih Semarang ya Namanya juga dia Semarang Semarang Iya Jadi juga Apa namanya Kamar mandi terpisah Itu udah menjadi apa ya Tipikal lah Khas Selamat Selamat Selesaian Seperti itu Itu Jadi Gambarannya Benar-benar Udah menjadi Adat-adat disinilah Iya Seperti itulah pokoknya Kita mah Jadi kalau yang tadi kayak asram Koko Kayak itu yang murah 1700 Udah kayak pertinan itu Spesial sekali Untuk yang lainnya Ya Seperti ini Tapi gak apa Sama juga menuntut ilmu Iya Yang penting ilmunya dapat Iya Yang penting ilmu Iya gimana Gimana Ada lagi nih Pertanyaan yang masih Menggelitik pikiran saya Itu Ini pertanyaan general Untuk kakak semua Apa sih Yang membuat kakak ini Menarik Di kota ini Misalkan saya Di Kazan Di Kazan saya Hal yang paling Saya suka ya Karena disini Banyak tempat ibadah Jadi kita Untuk ibadah Aksesnya sangat mudah Dimanapun Ada masjid Gereja Juga banyak Jadi Gampang sekali Untuk ibadah Apakah Di tempat-tempat Di kota Di kota kakak Sekalian Apa sih Hal yang Spesifik Yang Menjadi ciri khas Seperti itu Yang kakak suka Dari Kayilham mungkin Iya Disini memang Dari Dulu Dari sebelum Ke Rusia Memang Niat aja Pengen belajar Teknik Di luar negeri Seperti itu Seperti itu Habis itu Setelahnya Ada Kakak tingkat SMA Waktu itu Sekarang Waktu itu Dia belajar di St. Petersburg Di sana Habis itu Karena Ada Channelnya dia Jadi Mengperkenalkan saya PKR Pihak TKR Akhirnya Dapatlah Jurusan aku Di Samara Seperti itu Jadi pengen belajar aja Tentang teknik-teknik Seputaran teknik Lebih tepatnya Ke antariksa Seperti itu Ya Belajar teknik Belajar antariksa Itu kan pasti Pusing banget Gak ya Nah Gimana sih Kayilham ini Cara Ngelangin penat Apakah di kota ini Cukup Indah Untuk dinikmati Atau ada Pelampiasan lainnya Seperti itu Kalau Penat Pasti dirasakan Sama Setiap Mahasiswa Mahasiswa Semuanya Tapi penyelesaiannya kan Beda-beda Mengatasinya Setiap orang Beda-beda Ya paling Kalau misalnya Di sini Kayak Di Samara Lebih Saya pribadi Lebih kayak Jalan aja Keluar Sebentar Paling Meskipun 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 itu Permarket Atau apa Belanja Makanan Atau cemilan Apa Seperti itu aja Atau mungkin Bisa Hobi Sesuai hobi Main gitar Atau apa Seperti itu Seperti itu aja Iya Itu hobi itu Penting Untuk Menjadi Hobi Untuk Mengindari Kejenuhan aja Yang paling Susah adalah Orang yang Gak punya hobi Kasian Yaudah Terus Kalau yang di Rostov Gimana Kak Ada Kalau misalkan Penat Apa Mau Jalan Jalan Gimana Ya bisa Dibulang lagi Oh Oke Kurang ya Jadi Pasti lagi Belajarnya Penat Terus Di kota Kakak ini Di Rostov Apa sih yang bisa Kakak lakuin Untuk Bisa menghilangkan Penat Kakak itu Untuk Penat Sebenarnya Ada yang unik Di Rostov ini Ya Selain Memang Dari Suasana Kotanya Lingkungannya Baik uniknya Sendiri Mendukung Juga Lebih tepatnya Antara memang Ini lifestyle Warga Rostov Atau memang Ini Keseluruhan Rusia Cuman disini Memang Healthy lifestyle Sekali ya Mulai dari Olahraga Terus Pola makan Terus Pola istirahat Dan sebagainya Itu Mereka Sangat maju Disini Jadi Mayoritas Teman-teman Yang ada disini Yaitu Bukan dari Mahasiswa Indonesia Ya Itu Punya Memang Body goals Terus Dari cowoknya Ceweknya Itu kuat-kuat Karena memang Dari lifestyle Mereka Terus Ya disini Memang Spesialnya Juga Karena Teman-teman disini Itu Senang bela diri Maksudnya Ya Orang asli Maksudnya warga Rusia Yang ada di Rostov ini Senang bela diri Jadi Itu sebagai Lifestyle mereka Jadi Sasana bela diri Itu banyak Sekali Dan berbagai macam Mulai dari judo Sambo Dan sebagainya Dan juga Disini Bahkan Ada Ada juga Sasana bela diri Cabang Sasana bela diri Tempat latihannya Habib Nurmagomedov Itu ikon Martial artnya Rusia Itu yang sekarang Jadi Ya memang Lifestyle Yang ada disini Itu berimpat sekali Buat teman-teman Mahasiswa Indonesia Yang ada disini Gitu Jadi Mayoritas teman-teman Indonesia Termotivasi Untuk Ya mengikutin Lifestyle-nya Gitu Healthy Lifestyle banget ya Karena memang Jiwa yang sehat itu Dilihat dari Kebugarannya Jadi Memancarkan lah Ada Fisiknya sehat Insya Allah Akal Hatinya juga sehat Itu Benar Benar Jadi ya memang Yael Itu terasa sekali Memang Jadi dari Lifestyle yang bagus itu Sangat Mendukung Produktivitas kita Agar maksimal Gitu Siap Oke Kalau yang di Foreigners Gimana Kak Karani Masih Pertanyaan yang sama Seperti itu Ya Kalau di Foreigners Banyak sih Sebenarnya Walaupun Foreigners itu Kota kecil Di sini Banyak tempat yang Bisa Kita jadikan Tempat Istirahat Misalnya Lagi penat Sama kuliah Terus kita Bisa Santai-santai Misalnya Mall Taman Terus Danau Juga Banyak Banyak Biasanya Kalau kita Mahasiswa Indonesia Foreigners Biasanya kita itu Sering ngumpulnya Di Taman Pinggir kota Itu Jadi tempat Favorit kita Sama Satu lagi Ada Semacam Ini Mall KFC Biasanya kita Sering ngumpul Di KFC Terus kita Nongkrol Ngobrol Ngobrol Sama satu Lagi Restoran Favorit kita Itu Cafe Asia Itu Restoran Asia Makanan-makanan Asia Dari Kalau gak salah Itu Uzbekistan Atau Aku lupa Tapi dia Menjual Makanan-makanan Asia Nah Biasanya kita Ngumpul-ngumpul Di situ Sambil Sharing Pengalaman-pengalaman Terus Apa aja sih Yang terjadi Di perkuliahan Misalnya Kesulitan-kesulitan Apa aja Terus Habis itu Selain itu Kalau misalnya Liburan musim Summer Biasanya kita itu Bersama-sama Kayak hunting foto Di Tempat-tempat Yang belum kita kunjungin Di Voronyes Terus Habis itu Voronyes itu juga Yang membuat kita Seneng juga itu Kotanya kecil Terus Gak rame juga Terus Bia hidupnya juga Cukup Terjangkau Ya Kalau bisa dibilang Kayak Jogja lah Kota Pajar gitu Habis itu Untuk Apa lagi ya Kayaknya udah Situ aja Oke Karena Mas Karena Masiswa Indonesia Pun masih sedikit Jadi masih enak Untuk Nongkrong-nongkrong Seperti ya Untuk Ya Saling menguatkan Gitu kan Iya Bagus lah Seperti itu Kalau Kak Sandi Yang di Ya Tentang Arhangels Sebelumnya Gue Aku Mau share yang tadi Tentang Tadi kan ada beberapa Share tentang Apa namanya Apartemen Atau DOM Nah disini juga Sangat-sangat Salah satu DOM Paling bagus di Rusia Karena bahkan Kita itu Kalau Kayak di Jakarta dulu Kalau kayak S1 Bahkan setara dengan Harga 4 juta 3 juta Sama 4 juta Tapi disini Itu cuman 200 ribu Nah itu lengkap banget Itu Kamar mandi Di dalam Toilet di dalam Udah ada kulkas Dapur udah sendiri Udah semuanya Kita udah Sendir-sendiri semua Bagus banget Udah wifi Semua Udah tersedia Dan setelah itu Makan juga Murah Disini kondisinya Bahkan 1.500.000 Kita udah bisa hidup Kalau masak ya Kalau Makan di luar Ya itu beda lagi Dan setelah itu Nah begini Kenapa teman-teman Sebenarnya disini Tidak banyak orang Indonesia Mau kesini Karena dingin banget Dan lama Jadi Winternya di Arhangels Itu mulai dari Tahun ini aja nih Contohnya Akhir September Sampai sekarang itu Masih turun salju Jadi sekitar Winter kita itu Sampai 7-8 bulanan Dan summer kita Cuma sekitar 2-3 mingguan Jadi Dingin terus Over the time Terus Hal lagi Yang serunya disini Kotanya Dekat dengan Kota militer Jadi ada beberapa tempat Kita gak boleh kesana Bahkan kemarin itu Kalau ada yang percobaan Kayak Beberapa percobaan Balistik Ada di Tidak jauh dari sini Itu dilarang Itu sekitar Setengah jam dari sini Itu kita gak boleh kesana Tanpa Ada Izin Gitu Dan Yang ada salah satu seru juga Disini kan dekat dengan Sungai Apa namanya Laut putih Nah Biasanya Teman-teman kesana Cuma butuh Sekali lagi butuh izin Begitu Kalau di Arhangels Hal seru Nah Nah ini yang Salah satu yang paling unik Di Arhangels adalah Semua mahasiswa disini Nyaris 90% Itu kita exchange Semua ke negara-negara Skandinavia Karena kesempatannya Sangat besar Sejauh ini 90% Aku sendiri Insya Allah itu Berangkat sekitar Bulan Desember Kalau Apa namanya Situasinya Ini ya Situasinya membaik Itu sekitar Desember Jadi disini kesempatannya Sangat besar untuk Exchange ke Negara-negara Finlandia Terutama dan Norwegia Begitu Kalau disini Kalau Kasandi Ke negara apa? Aku rencana Ke Trumso Ke Norwegia Ke sana Itu bisa jadi Apa namanya Bahan pertimbangan Untuk anak-anak Yang mau Ke Rusia Untuk Apa ya Untuk Jebatan aja Dia pengen Pengennya Pengennya Kemudian Kemudian Ya gak tembus Yaudah Saya mau Car Hangel saja Nanti Exchange Dan Exingnya Disanapun Apa namanya Kita nanti Dapet double Stipendi Jadi Stipendi Darah-arangnya Tetap dapet Terus nanti Stipendi yang Di kampus Disana Juga dapet Jadi Bener-bener Semua Aman Kalau untuk Masalah keuangan Oh Menarik sekali Sangat Menggiurkan Cuma tadi Disini tantangannya Cuma disini Dinginnya Sangat lama Winternya Sangat lama Kita diberi Kehangatan Selalu Amin Kehangatan Keluarga Kekeluargaan Dan fisik juga Kemudian Ada lagi nih Ini sebelum terakhir Untuk semuanya juga Sejauh mana sih Permira Pusat Dan Permira Perwakilan Ini Bersir Satu Ini loh Apa sih Bahasanya Bersinergi Seperti itu ya Sejauh mana Apakah Kegiatan Kegiatan Di Perwakilan Ini Berdasarkan Permira Pusat Atau Sejauh mana Seperti itu Dari Kak Santi dulu Ya Kita selalu Menyelaraskan Kegiatan Kegiatan Disini Dengan Kegiatan Permira Pusat Karena Pertama Salah satu Begini Aku juga Ketua Dari Apa namanya Subdivisi Sosial Dan Budaya Bagian itu Jadi Kita juga Salah satunya Ketika ada Kegiatan Apapun Selalu Kita Konfirmasikan Ke Permira Pusat Dan Berbagai Kegiatan Permira Pusat Seperti Seperti tahun Lalu Misal Soal Yang Kita Berbagi Nah Kita Juga Ikut Dan Susi Yang Surat-surat pun Kita Aktif Di Sana Begitu Iya Terima kasih Kemudian Dari Kak Ilham Sejauh mana sih Bersin Pusat Iya Halo Halo Ya novel Bisa Diulang Pertanyaannya Tadi Gak begitu Jelas Macet-macet Gini Kak Sejauh mana sih Sinergi Antara Permira Pusat Sama Permira Perwakilan Jadi Kegiatan Yang dilaksanakan Di Pusat Itu Satu Ini Sama Perwakilan Gitu Oh ya Sama Sama Perwakilan Seperti itu Iya Sama Sama juga Seperti Seperti yang Dibilang Sebelumnya Sama Mas Sandi Kebetulan Juga Saya Anggota Di Devisi Kewirausahaan Dikraf Disitu Ekonomi kreatif Disitu Kami juga disini Mulai Ikut programnya Seperti Menjual Masakan-masakan Indonesia Ke Seluruh Rusia Selanjutnya Seperti Yang baru-baru Ini Apa ya Yang tulis Surat itu Apa ya Susi Ya Itu juga Termasuk Kita juga Ikut Serta Terus Kegiatan-kegiatan Lainnya Tapi yang Bukan Yang diluar Dari Dari Permira Juga kita Ikut Serta Jadi Semua Kegiatan-kegiatan Kami usahakan Ikut Serta Kalau misalnya Tidak ada Hambatan Seperti itu Oke Kak Ilham Kemudian Kalau Karani Forones Bagaimana Apakah Sanggup Untuk Ya Kalau dari Forones Sama Sama Kayak Kak Ilham Aku juga Tergabung Di Permira Divisi Ekonomi Kreatif Kemarin Juga Baru ada Program Kerja Permira Food Fest Terus Kita Dari Foreigners Juga ikut Serta Menjualkan Makanan Indonesia Ke Teman-teman Mahasiswa Indonesia Yang mungkin Rindu Sama Makanan Indonesia Terus Setelah itu Kita ikut Berpartisipasi Juga Sama Program Kerja Permira Itu Permira Peduli Waktu itu Kita Menyelenggarakan Permira Peduli Dengan Membagikan Barang-barang Bekas Ke Masyarakat-masyarakat Fakurannya Yang Kurang mampu Misalnya Seperti Pengamen Atau Kakek-kakek Atau nenek-nenek Di pinggir jalan Terus Abis itu Kita juga ikut Ini Apa namanya Permira Permira Yang Susi Itu juga Kita ikut Serta Terus Sama Di luar Dari Permira Kita ikut Serta Contohnya Seperti yang Udah aku Sampaikan Internasional Yang dari kampus Juga itu Kita Berpartisipasi Oke Oke karena Terima kasih Kemudian Kalau Kak Koko Seperti apa Sejauh Mana sih Sebenarnya Kalau Ini Sinergi Antara Satu Pihak Dari Memang Dari Kita Sendiri Permira Memang Menyesuaikan Dengan Program-program Kerja Yang Ada Di Permira Pusat Cuman Sebagai Bentuk Sinergi Ini Sebagainya Seharusnya Timbal Balik Antara Permira Pusat Dengan Permira Perwakilan Jadi Bentuk Dari Sinergi Ini Saya Masih Kurang Apa ya Kurang Paham Atau memang Sudah Atau belum Tapi Sejauh ini Sinergi itu Belum terjalan Tapi Sejauh ini Untuk Program kerja Yang diterapkan oleh Permira Pusat Kami selalu Mendukung Dan Berperan Aktif Di Situ Karena Memang Ya Bisa Kita Ketahui Kalau Misalnya Teman-teman Di sini Kan Jiwanya Kompetitif Walaupun Menang Dan sebagainya Tapi Setidaknya Ikut Seperti itu Singkatnya Oke Dari Dari kakakak Mungkin yang lainnya Mungkin yang lainnya Denger Makasih Ya Satu kata itu Bangkit Ini denger Gaya Saya Gak bisa Tentukan Tukat Tengah Semangat Teman Kerja 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 Terus Dari Kak Karani Kalau dari aku Semangat Semangat Makasih Makasih Karani Karani juga Di pusat Juga Kemudian Kailham Halo 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 Iya Tadi satu kata ya Satu kata ya Iya Satu katanya itu Giat Giat Pesan atau Kesan Siap Oke Siap Oke Oh bener Giat 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 kali ya Giat Oke Terima kasih Kakak-kakak Semuanya Sudah Mau Meluangkan Waktunya Untuk Mengikuti Program kita Kali ini Untuk Sekedar Sharing Sering 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 Semoga Ini bisa Bermanfaat Bagi Audiense Kita Bagi Kita Bagi Kita Juga Terima kasih Sudah Mau Meluangkan Waktunya Dan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Mengambil Waktunya Banyak Sekali Karena Kesalahan Teknis Yang Tadi Jadi Saya Operator Sekarang Jadi Moderator Tapi Oke Kakak Semuanya Ini Adalah Akhir Dari Bicaraan Kita Hari ini Untuk Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Dadah Walaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari